Assalamualaikum Wr Wb Kali ini dalam Pendewasan Iman edisi Hari Ulang Tahun GKI Tegal yang ke-71 Kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema Yaitu Merayakan Hari Ulang Tahun GKI Tegal ke-71 Dengan semangat mudah dan kerinduan untuk mendekat pada Allah Yang juga menjadi ringkasan khutbah pada hari Minggu tanggal 13 Agustus yang lalu Umat yang dikasih Tuhan di tanggal 12 Agustus yang lalu GKI Tegal telah memasuki usia 71 tahun Pada perayaan Hari Ulang Tahun GKI Tegal kali ini Mari kita merenungkan bersama bagaimana agar kita bisa tetap mudah Dan selalu rindu dekat dengan Allah Yang pertama kita bisa belajar dari generasi Yul atau Yang Old Orang-orang Jepang yang semakin tua tetapi justru semangatnya makin mudah Mereka tetap produktif karena bergaul dengan generasi muda dan tidak takut menghadapi perubahan sama Kita juga bisa menganggap diri sebagai anak muda meskipun usia bertambah Semangat dan antusiasme kita dalam menjalani kehidupan bergereja Harus selalu menyalah tidak peduli berapa pun usia kita Yang kedua Nabi Yesaya adalah contoh peladan bagaimana menghadapi masa-masa yang sulit Meskipun umat Israel merasa lelah dan putus asa Mereka tetap merindukan bantuan dari Allah Begitu juga dengan kita Kita harus semakin merindukan dekat dengan Allah Sebab Tuhan berjanji bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan Akan mendapatkan kekuatan baru Seperti burung Raja Wali yang terbang dengan sayangnya Dengan merindukan Tuhan kita akan selalu terpahu Terikat padanya dan juga kita akan diberi pengharapan dan kekuatan untuk terus maju Yang ketiga Bapak Ibu Kita harus lebih mengenal Allah seperti yang dilakukan oleh Daud di Masmur 63 Daud mencari Allah dengan sungguh-sungguh karena dia tahu betapa dia memerlukan Tuhan dalam hidupnya Kita juga bisa memperdalam pengenalan kita akan Allah melalui bacaan kemah Tuhan Berdoa dan bersekutu bersama dengan sama Semakin kita mengenal Allah Kita akan juga semakin pekah terhadap panggilannya untuk melayani Sebagai umat Tuhan Bapak Ibu Kita harus memiliki semangat muda Dan harus selalu rindu dekat dengan Allah Yesus adalah teman kita yang setia Dia selalu mendengarkan doa-doa kita Dan dia mengundang kita untuk hadir dalam ibadat dan persekutuan di gereja Dengan bersamanya kita akan merasa berharga saat merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama Kita juga akan dikuatkan hubungan kita akan semakin dekat dengannya Dan dia akan memberikan kita keberanian menghadapi masa depan dengan keyakinan Karena kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita dalam setiap langkah perjalanan kita Mari kita terus bersama teman kita yang setia yaitu Yesus Dan merayakan hari ulang tahun BKTJ Dengan semangat muda lebih mengenal Allah Dan terus berkomitmen dalam payah Jangan takut bertambahnya usia Karena itu adalah anugerah dan kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Amin Sampai disini pendewasan imam kita kali ini Tuhan memberkati Selamat antamu Dengkari terjah Berkarya dengan imam Memuliakan Tuhan Berkarya dengan imam Bersaksi bersekutu Dan melayani Bersatu dalam kasih Sampai selamanya Selamat ulang lagu Ke air tegas Terima kasih Sampai selamat ulang lagu Terima kasih Sampai selamat ulang lagu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.